. Viral sekelompok remaja di Sampang diduga coblos surat suara di luar TPS, kini ditelusuri bawah slu. . 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 Saat malam tadi kita instruksikan supaya teman-teman pengawan-pemilu menyampaikan kepada teman-teman KWPS agar pembentangan yang bisa disampaikan. Terima kasih. Yang pertama ya, mengenai kecurangan. Caleg itu ada saksi di TPS. Partai ada saksi di TPS. Capres, Cawapres, kandidat ada saksi di TPS. Di TPS ada Bawaslu. Aparat juga ada di sana. Terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan. Tapi kalau memang ada, betul. Ada mekanisme untuk ke Bawaslu. Mekanisme nanti persidangan di MK saya kira sudah diatur semuanya. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu. Ada bukti bawa ke MK. Ini pemilu kooperatif di Pontianak. Jom. Kita lihat sendiri. Ini Pontianak ya. Kalimantan Barat. Kota Pontianak. Pontianak Kota. Sungai Bangkung. TPS 27. Lihat. Di sini kita lihat total hak pilih. 200 ya. 200 hak pilih total ya. Prabowo 490. Prabowo 490. Kita lihat di form C1-nya. Form C1. Prabowo berapa? 90. Tambah 400. Gila tak langan. Gila. Ini sih parah ni. Gila. 90. Tambah 400. Jadi 490. Mana tak menang. Main tongsat. Pontianak yang meletup. Apa yang luar-luar yang lain. Kacau-kacau. Pak Moka, Beb. Kami mendapatkan informasi dari Bukum Lantai dan Bukum Lantai. Bukum Lantai dan Bukum Lantai. Bukum Lantai dan Bukum Lantai. Semua ada sosial yang tidak berpustuhan. Ini adalah beberapa-berapa. Bukum Lantai. Kami memerintarkan Bukum Lantai dan Bukum Lantai. Bukum Lantai dan Bukum Lantai. Viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan aksi sekelompok remaja yang sedang beraktifitas dengan membawa surat suara yang diduga bergambar foto calon presiden dan cawapres. Video tersebut pertama kali diunggah oleh akun Instagram at Madura Trending pada Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Nampak, dalam video tersebut ada 4 orang remaja. Di mana mereka melakukan aktivitas yang berbeda-beda. Ada remaja berkaus hitam sedang bertugas memberikan surat suara kerekannya. Lalu, oleh remaja berkaus putih, ia terlihat membukakan surat suara. Sedangkan, remaja yang menggunakan kaus hitam berpeci dan satu wanita berhijab bertugas mencoblos surat suara. Pencoblosan itu diduga terjadi di luar tempat pengumutan suara TPS. Berdasarkan keterangan dari unggahan, surat suara itu tidak diberikan kepada masyarakat setempat. Menurut warga FOMC pemberitahuan tidak dibagikan kepada masyarakat setempat, tulis keterangan dalam video tersebut. Diduga, video itu diambil di wilayah kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Madura. Terkait hal tersebut, Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawas Lusampang, Mohromli mengatakan pihaknya belum bisa memastikan apakah pelanggaran itu terjadi di wilayah pengawasannya. Sejauh ini pihaknya telah melakukan penelusuran ke lokasi, termasuk menanyakan kepada penyelenggara dari tingkat kecamatan hingga desa. Identitas empat remaja yang ada dalam video viral itu pun juga ditelusuri. Beberapa orang di bawah juga tidak mengenali remaja yang melakukan pencalonan surat suara secara masal itu, tapi hingga saat ini kami terus menelusurinya, ujarnya dikutip dari tribunnews.com. Jika dari hasil penelusuran terbukti terjadi kecurangan di Kabupaten Sampang dan memiliki unsur pelanggaran, pihaknya tidak akan segan-segan mengambil tindakan. Bahkan, pemumutan suara ulang PSU pun bisa saja dilakukan. Kalau misalkan memang ada unsur pelanggaran maka berpotensi dilakukan pemumutan suara ulang pencoblosan.